Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat keren dimanapun kalian berada di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tutorial singkat ya yaitu cara membuat stroke garis tepi ya atau garis pinggir di photoshop ya oke langsung saja kita simak videonya berikut ini bagi kalian yang belum klik subscribe silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini oh iya subscribe itu gratis bro oke subscribe itu gratis ya bro silahkan like dan komen ya teman-teman ya oke ya kita membuat sebuah project dulu ya di photoshop ya oke disini saya menggunakan photoshop cs6 ya oke kita klik file new ya kita kasih nama test ya oke ini ukurannya sudah cukup ya ini cuma contoh saja klik ok oke ya oke kita coba untuk menuliskan ya disini membabkannya buah apa oke kita perbesar ya kita perbesar ya dengan menekan tombol control ditambah huruf C ya eh maaf huruf T kita perbesar kita sesuaikan lagi oke disini sudah nampak ya tulisan buah apa ya nah ini kan belum ada garis pinggirnya ya teman-teman ya yaitu stroke nah untuk menambahkan garis pinggir silahkan teman-teman klik menu ya nah posisinya ada di sebelah kanan ya Fx nah disini ada blending option BPN emboss nah yang ketiga ada stroke ya tinggal saja kita klik oke nah langsung secara otomatis sudah terlihat ya garis pinggirnya namun untuk penyesuaiannya silahkan untuk size-nya maksudnya ya kita bisa menggeser ke kanan atau ke kiri untuk memperjelas tulisannya ya untuk mempertebal maksudnya oke ini di angka 24 ya maaf gedean 24 saya rasa juga sudah cukup ya 24 kalau dirasa ini sudah cukup kita tinggal klik oke ya tapi kalau mempunyai teman-teman ini kurang tebal atau kurang tipis ya silahkan untuk menyesuaikan dari size-nya ya digeser ke kanan atau kiri nah seperti itu kita tinggal langsung saja klik oke nah garis pinggir sudah berhasil ya kita tempelkan di tulisan buah apal oke mungkin itu saja teman-teman tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati